Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat pada ketika ini membabitkan Najib dan Zahid adalah apabila pendedahan dibuat oleh Muhyiddin Yassin berkaitan dengan kes mahkamah yang sedang dihadapi oleh Najib Razak dan juga Zahid Hamidi. Dalam pendedahan tersebut, Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa mereka berdoa yaitu Najib Razak, bosku dan juga Presiden UMNO sendiri, Dr. Zahid Hamidi pernah berjumpa, telah didedahkan secara terbuka oleh Muhyiddin Yassin bahawa Zahid Hamidi pernah secara bersemuka berjumpa dengan Muhyiddin Yassin untuk meminta pertolongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya kes mahkamahnya dapat ditolong. Pengakuan terbuka ini, pendedahan terbuka oleh Muhyiddin Yassin ini telah menyebabkan seluruh politik Malaysia agak kelangkabut pada saat ini terutamanya di bahagian Barisan Nasional lebih-lebih lagi pada PRN Johor ini. Sebenarnya, saya sudah menjangkakan perkara ini akan berlaku pada ketika Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Sebagai Perdana Menteri, beberapa bulan yang lepas beliau telah mengatakan bahawa ada beberapa orang daripada kluster mahkamah telah cuba untuk memohon, meminta pertolongan supaya beliau campur tangan dalam kes mahkamah mereka. Dan pada waktu itu, pada ketika itu ramai orang mengecam Muhyiddin Yassin supaya mendedahkan nama kluster yang terbabit itu. Mereka mengendaki siapakah kluster yang meminta pertolongan untuk kes mahkamah mereka. Dan pada ketika itu, Muhyiddin Yassin tidak memberitahu, tidak mendedahkan siapa mereka yang terlibat itu. Saya sudah menjangkakan, Muhyiddin Yassin memang akan menyimpan data dan maklumat itu sebagai senjata rahasianya sehinggalah waktu yang tepat dan masa yang sesuai. Dan nampaknya, kemarin dulu dan kemarin adalah waktu yang paling sesuai menurut Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan senjata rahasianya Muhyiddin itu. Dan apa yang berlaku? Memang tepat. Memang tepat sekali dijangkakan waktu pilihan raya dia akan keluarkan. Nah, persoalan pada petang ini adalah pernah dengar satu pepatah? Takut kerana salah, berani kerana benar. Kita pernah diajar dengan pepatah itu. Takut kerana salah, berani kerana benar. Berkaitan dengan itu juga kita menghendaki, kita menanti-nantikan penampilan sekali lagi Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak untuk membuat, menyahut cabaran ini berani kerana benar, takut kerana salah. Biasanya Najib Tun Razak ini ataupun Najib Bosku ini beliau adalah orang yang sangat cepat membuat balasan. Apalagi kalau kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin. Malangnya, sehingga ke saat ini setelah beberapa jam, berpuluh jam kenyataan daripada Muhyiddin Yassin yang mengaitkan bahawa Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak pernah berjumpa dengan beliau untuk membincangkan tentang kismahkamah mereka itu secara terbuka. Jadi, di mana Najib dan Zahid Hamidi sekarang? Kalau benar mereka ini, Zahid Hamidi ini di fitnah. Kalau benar Najib Tun Razak ini di fitnah, apa kata? Lakukan seperti yang selalu Najib lakukan. Yaitu mengangkat sumpah. Bak kata pepatah dan bak kata Sabudin. Sabudin mengatakan, seorang penalisis politik yang terkenal mengatakan bahawa kalau benar Najib Tun Razak itu di fitnah. Zahid Hamidi itu di fitnah. Apa kata mereka berdua ini sekali lagi mengangkat sumpah. Sehingga menjunjung Al-Quran di atas kepala untuk mengangkat sumpah, menyatakan beliau mereka adalah di fitnah. Kalau ini mereka berani lakukan, maksudnya ada harapan mereka berada di pihak yang benar. Jadi, kenapa takut untuk bersumpah kalau benar? Tapi kalau berdiam diri, seperti sekarang ini, sudah berjam-jam berdiam diri. Ramai pengikut Anda, ramai penyokong Anda, kami semua sebagai pemerhati politik. Tentulah kami berpikir sesuatu yang di luar daripada jangkaan. Kami memikirkan, ya mungkin betul yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin itu. Mungkin benarlah yang didedahkan oleh Muhyiddin Yassin itu. Jadi kita mau, kita mohon segeralah, segeralah Najib dan Zahid Hamidi, munculkan diri, buat penampilan semula, nyatakan pendirian, berikan kebenaran. Kalau memang mereka ini, di fitnah, ataupun tidak pernah melakukan seperti yang dinyatakan, didedahkan oleh Muhyiddin Yassin itu, cepat-cepat buat penafian. Jangan biarkan sehingga, ini boleh menyebabkan kekalahan besar Barisan Nasional dan UMNO pada pilihan raya Johor nanti. Karena, seperti yang saya cakap tadi, ini adalah senjata rahasia Muhyiddin Yassin untuk mengalahkan Barisan Nasional dan UMNO. Jadi kalau ini tidak dijawab oleh Najib Tun Razak dan Zahid Hamidi, pasti ini menjadi liability untuk Barisan Nasional, liability untuk UMNO, untuk menang di PRN Johor. Kita tidak tahu, apakah sekarang Najib Razak dan juga Zahid Hamidi sedang bersedia dengan skripnya untuk membalas, membalas pendedahan oleh Muhyiddin Yassin ini. Ataupun mereka tidak akan buat apa-apa, hanya berdiam diri. Kalau berdiam diri, pada pendapat saya sebagai pemerhati politik, saya dapati, ini akan membawa keuntungan yang besar kepada Muhyiddin Yassin. Keuntungan besar kepada Perikatan Nasional dan paling penting juga, keuntungan besar untuk Pakatan Harapan. Jadi, di mana Zahid Hamidi, di mana Najib Tun Razak? Mereka perlu menjawab persoalan ini. Kalaupun mereka memang benar pernah berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, tolonglah jawab. Bukan susah pun, mau jawab. Ya dengan tidak. Ya atau tidak saja. Dua perkataan saja diperlukan oleh seluruh rakyat Malaysia hari ini, yaitu ya dan tidak. iya atau tidak. Kalau iya pernah jumpa, katakan iya. Kalau tidak pernah berjumpa, apa kata kalau bersumpah pula? Di mana-mana menurut Sabudin Hussein tadi, beliau mengatakan, apa kata mereka bersumpah pula? Menjunjung Al-Quran, bersumpah di masjid-masjid yang sesuai. Supaya seluruh rakyat Malaysia kembali percaya kepada Zahid Hamidi dan Najib dan Najib dan yang paling menarik lagi, apakah pendedahan ini juga membawa kepada pembongkaran isu-isu Perdana Menteri sebelum ini? Kalau ini adalah pembongkaran yang boleh menyebabkan isu-isu yang lain berkaitan Perdana Menteri juga terbongkar? Mungkin ini masanya. Kita perlu bertanya semula. Betul kah Perdana Menteri ada kuasa campur tangan di dalam mahkamah-mahkamah di Malaysia. Sebab kalau Muhyiddin Yassin pun pernah diminta menurut Muhyiddin Yassin diminta oleh Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak untuk campur tangan di dalam kes mahkamah mereka. Adakah Perdana-Perdana Menteri yang lain juga pernah diminta seperti ini? Saya tidak ada jawabannya. Anda boleh fikirkan sendiri dan kita mohon Najib Tun Razak Zahid Hamidi cepat-cepat beri jawaban tentang perkara ini. Jangan biarkan pengikut Anda berasa gelisah pengikut Anda hilang kepercayaan karena ingat paling susah dibina adalah kepercayaan tapi paling cepat rusak juga adalah kepercayaan. Bila kepercayaan rusak selama-lamanya orang sukar untuk kembali seperti sedih kalah. Itu saja untuk kali ini di mana Najib adakah mereka akan menyaman Muhyiddin? Adakah mereka berani untuk bersumpah? Adakah mereka berani untuk mengatakan iya apabila melakukan kesalahan? Dan paling penting adakah case-case campur tangan Perdana Menteri seperti ini pernah berlaku di dalam Malaysia? Sekian dulu untuk kali ini kita jumpa lagi Bye-bye